Intro Mengapa kaum Nasroni menyembah dengan konsep Trinitas? Kok tanyakan orang Nasroni, kok tanya kita? Konsepnya Nasroni itu macam-macam Seperti di Laqad kafarladzina qalu inna alloha Inna alloha wal masihu bin mariam Ada yang ini Laqad kafarladzina qalu inna alloha thalithu thalatha Itu banyak Memang injil satu dengan Bahkan satu kitab itu sudah beda Satunya mengatakan Isa itu utusannya Isa itu adalah anaknya Isa itu adalah Tuhan Itu macam-macam Semuanya dikatakan Sekta-sektanya Nasroni itu banyak Diantanya Trinitas Ini kenapa ada hulu Ada hulu Ketika Nabi Isa lahir dengan tanpa ayah Bagi kita biasa Jadi Nabi Isa Terlahir dengan tanpa Peran seorang ayah Itu bagi kita biasa Yang Allah maha kuasa Waktu itu Inna ma thalai sa'indallai kamathali adam Kok heran Nabi Adam tanpa bata ibu bisa Kenapa tanpa ayah Kita heran Inna ma thalai sa'indallai kamathali adam Jadi Kalau di Lebih Aneh Lebih-lebih aneh Nabi Adam tanpa Tanpa Apa Ayah tanpa Ibu Karena bisa kan tanpa Ibu Tanpa bapak Ibu akan ada Itu bagi orang islam Biasa Allah itu maha Maha kuasa Apapun bisa Tapi orang Nasroni Yahudi Menyikapi itu Dengan hulu Berlebihan Yang orang yahudi Enggak mau Enggak mau Enggak mungkin Terjadi Itu jelas zina Itu namanya Maryam itu Isa adalah anak zina Itu kata siapa Orang Yahud Orang nasroni Beda Lebih Loh kalau bisa Tengkata Ayahnya adalah Allah Maka itu adalah Di Isa itu Anaknya Allah Itu berlebihan Mudah-mudahan untuk Orang islam itu Enggak heran Seperti itu Allah Ma kuasa Apa Mera Saiki Mera Iki Somibur Enggak heran Itu sudah Banyak hal yang terjadi Di luar Di luar Rasio akal itu Banyak